Bersama Ketua DPW P3 DIY Amin Zakaria, dua bacalik dari tiga yang telah dicoret dari daftar pemilih sementara oleh KPU datang ke kantor bawah selu DIY. Kedatangan mereka untuk mengikuti mediasi terhadap sengketar proses pemilihan umum 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum. P3 mendesak KPU DIY agar membatalkan keputusannya mencoret tiga bakal calon di Dapil 6 Sleman Utara untuk DPR DDIY karena berkas persyaratannya dinilai tidak lengkap. Amin Zakaria menyebut hal ini terjadi karena ada salah pengertian terkait kelengkapan berkas persyaratan yakni surat keterangan sehat. Amin Zakaria membenarkan jika satu dari tiga bacalik perempuan tidak melampirkan surat keterangan sehat rohani. Namun demikian hal ini tidak dijelaskan secara signifikan pada aturan KPU nomor 20 tentang pencalonan maupun tahapan pencalonan tahun 2018. Dengan dicoretnya tiga bakal calon tersebut, P3 merasa dirugikan karena P3 DIY hanya akan memiliki 14 kadar dari 17 yang akan maju dalam pemilu legislatif 2019. Berarti di Dapil mana saja? Hanya Sleman Utara saja, Yogyakarta 6. Yang lainnya tidak kemasalah. Berarti dari 3, 5 itu 17 itu ya? Iya, dari 17 itu tiga termasuk yang itu. Makanya mohon doanya karena kalau tidak berarti kan kita punya keman 14 saja. Tapi kalau dari surat keterangan lain salah satunya sudah terpenuhi? Terpenuhi, sehingga secara juridis persentasenya semuanya terpenuhi. Dan surat keterangan dokter pun itu sebenarnya terpenuhi, hanya ada perbedaan persepsi. Sementara itu, Divisi Hukum dan Penindakan KPU DIY, Siti Goni Atun mengaku pihaknya telah melakukan proses verifikasi berkas persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Dua bacalik laki-laki dari Dapil 6 Sleman Utara harus dicoret lantaran ada aturan soal keterwakilan 30 persen perempuan. Sementara satu berkas bacalik perempuan tidak memenuhi syarat karena tidak lengkap. Pihak KPU telah memberikan batas waktu perbaikan hingga 31 Juli 2018 untuk dapat menyerahkan surat keterangan sehat rohani. Namun hingga batas waktu berakhir yang bersangkutan tidak juga melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan, meliputi surat keterangan sehat jasmani, rohani dan juga terbebas dari zat adiktif. Pada tanggal 31 itu ada satu surat keterangan yang belum diserahkan. Kemudian ketika kita melakukan verifikasi bersamaan dengan dinas kesehatan, itu juga menyatakan bahwa untuk surat keterangan sehat rohaninya belum ada, sehingga dinyatakan belum memiliki persyaratan. Oleh karena itu pada saat KPU DIY membuat berita acara hasil verifikasi syarat calon, karena masih ada satu syarat yang sampai dengan tanggal 31 itu belum kami terima, maka itu dinyatakan tidak memiliki syarat untuk satu perempuan didatil 6 tersebut. Proses mediasi bersama komisioner bahwa seluruh DIY berlangsung tertutup. Sengketa bacalek di DIY ini tidak hanya terjadi pada P3, namun juga lima bacalek dari partai lain, yakni partai Nasdem, terkait tidak dilampirkannya ijazah dan surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah tersangkut masalah hukum.